Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada yang join dengan temannya Selamat pagi Hari ini kita akan melanjutkan Mata kuliah Kita akan diskusi sama-sama Terkait mengering survei and inspection Untuk tema Survei pada pembangunan kapal baru Minggu kemarin Itu kita sudah sampai ke Materi yang kick off meeting Kick off meeting Kick off meeting Yaitu Pertemuan pertama Yang dilakukan untuk Pertama kali pelaksanaan Pembangunan kapal Dimana dihadiri oleh Surveyor PKI Owner surveyor Kemudian wakil galangan Kemudian Segena pihak yang Berkepentingan dalam Pembangunan kapal ini Kemudian Materinya Adalah Pembahasan terkait Fasilitas konstruksi yang dimiliki oleh galangan Kemudian tipe kapal yang akan dibangun Subkontraktor yang akan terlibat Dan fungsi quality control system Contoh kemarin Untuk fasilitas konstruksi yang dimiliki galangan Sudah Ada Formulurnya juga Yang harus diisi Kemudian tipe kapal yang akan dibangun Di semua Karakteristik dari Formulir tersebut ada Sebut rantuan terlibat Ada form isian juga Di Apa Di Kipomiting tersebut Dari pihak PKI ada Kemudian dari Fungsi quality control system Atau quality management Kalau Atau di galangan namanya Quality plan Itu juga ada Dari versinya Biroplasifikasi Dan versi dari galangan Minggu kemarin Sudah sempat kita Sampaikan contohnya juga Kemudian Penyampaian standar Yang digunakan Ada rule PKI Sampai rule PKI Bisa mengambil di Klasifikasi Indonesia .co.id Atau BKI .co.id Nanti Sampai bisa mengambilnya secara free Rule PKI Kemudian Ayak Blue Book Jadi Ayak Blue Book ini Kodenya bisa ZR Z Awalnya Jadi Ayak Blue Book itu Apa namanya Gabungan dari semua standar Yang terkait Ayaks Bisa jadi nanti Ayaks itu kan Anggotanya ada 10 10 Mulai dari BV LR Rina NK CCS KR Kemudian DNV CL Kemudian Ada 10 ya Yang tergabung dalam International International Association International Association Of Classification Society Kemudian ICLL 1966 Dan Protokol 88 International Convention On Road Line 1966 Dan Protokol 88 Protokol 88 Itu terkait di IMO IMO Protokol 88 Kemudian Solas 74 Amandemennya Kemudian Regulasi Kode Dan konversi Interesan lainnya Terkait dengan Tipe Danotasi kapal Juga apabila BKI ditunjuk Untuk menerbitkan Sertifikat Statutorianya Kemudian Peraturan Pemerintah RI Yang terkait Yang poin yang kelima Yang poin yang kelima ini Tidak semua Dari Konvensi Kode Maupun regulasi BKI ditunjuk Ada beberapa Yang dilimpahkan Kesah bandaran Tapi ada juga Beberapa Yang diberikan Ke Biroklasifikasi Surveyorklasifikasi Untuk Penerbitan Statutika Statutrianya Dulu Di materi Kontruksi Kapal Itu sudah sempat Kita sampaikan LR itu bisa Menerbitkan Sertifikat Notline Itu Statutria 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 Kemudian Pemerintah Peraturan Pemerintah RI Yang terkait Peraturan Pemerintah RI Yang terkait Itu biasanya Terkait Peraturan Peraturan pelayaran Atau Sandar Dermaga Atau Kalau tanker Itu jaraknya Berapa jauh Dari pantai Kalau dia Sedang berisi Itu yang Peraturan-peraturan Pemerintah RI Yang lain Yang terkait Dengan Bisa Membuka Kembali Materi-materi Di Kontruksi kapal Terkait Peraturan Pemerintah RI Yang terkait Kemudian Perseratan Galangan kapal Pembangun Itu Adanya Sertifikasi Backcare LAS Sertifikasi Jurul LAS Supervisor LAS Yang tersertifikasi Atau skill Kemudian Quality Control System Kemudian Spesifikasi Prosedur LAS Atau WPS Kemudian Production Standard Ini Production Standard Ya Yaitu Bisa Dilihat Di Ajax Sebuilding And Repair Quality Standard Di Revisi 47 Ini Sampai Bisa Download Sendiri Di Langsung Growsing Melalui Ajax Sebuilding And Repair Quality Standard Rev 47 Yang Di Minggu Kemarin Kita Sampaikan Itu Adalah Regulasinya Terkait Terkait Punyanya Berkualifikasi Yaitu Ajax Sibuilding And Repair Standard Rev 46 Rev 47 Dan Rev 48 Nomor serinya Sama Karena memang Ini Penomeran Standard Dari Ajax Kemudian Sipiat Quality Management Sipiat Quality Management Jadi Syarat Untuk Membangun Galang Kapal Syarat Galang Kapal Untuk Membangun Kapal Baru Yang Terklasifikasi Oleh Biroklasifikasi Itu Ada Ini Sertifikasi Penjelas Sertifikasi Penjelas Sertifikasi Penjelas Skill Quality Control Standard Quality Control System Spesifikasi Penjelas Atau BPS Production Standard Sipiat Quality Management Kemudian Apa yang harus Dikertifikasi Penjelas Yaitu Pemeriksa Fasitas Fabrikasi Utama Marking Method Cutting Equipment Machine Lash Manual atau Otomatis Kemudian Penyimpanan Material Dan Kemampuan Telusur Material Dalam Proses Fabrikasi Kemudian Penyimpanan Dan Penanganan Cutlass Perakitan Presisi Sesuai Toleransi Ayak Recommended 47 Kemudian Pemanasian Awal Bila Diberlukan Dan Pengukuran Preheat Preheat Yang Di Matagunda Teknologi Pengelasan Adanya Preheat Khususnya Untuk Material-Material Yang Lebih Tebalnya Di Atas 34 In Untuk Peru 34 In Atau Untuk Material-Material Yang Atau Yang Diregum Menajikan Di WPS Kemudian Kemudian Fasilitas Perakuan Panas Pengelasan Paskal Pengelasan Termasuk Perawatan Kontrolnya PWHT Atau Post Wealth Head Treatment PWHT Ini Biasanya Memakai Apa namanya Memakai Lilitan Atau Dimasukkan Kedalam Tunggu Yang Nanti Pemanasan Akhirnya Itu Nanti Di Kontrol Pakai Grafik Holding Time Pemanasan Meningkat Holding Time Karena Pemanasan Menurun Di Mata Kelihatan Pengelasan Ini Berbeda Dengan Line Heating Line Heating Itu Untuk Mengembalikan Tegangan Demormasi Dan Menghilangkan Tegangan Sisa Sementara Untuk PWHT Ini Mengembalikan Sifat Metalurgi Dari Material Pengelasan Salah Satunya Juga Mengingat Tegangan Sisa Tapi Fungsi Dari PWHT Post Wealth Health Treatment Dan Line Heating Berbeda Kemudian Kualitas Asli Pengelasan Secara Umum Kontrolinya Bagaimana Kemudian Tindakan Terhadap Perselamatan Dan Kesalahan Kerja Spesifikasi Persesifikasi Persesifikasi Tersedia Di semua Tempat Kerja Semua Kawat Kelas Yang Dipenekan Telah Disetujui oleh Biroklasifikasi Indonesia Biroklasifikasi PTS Posisi Supervisor Last Dalam Perusahaan Bagaimana Proses Kalifikasi Tugas Tantang Jawabnya Di Tugas Pemenang Itu ada Di Job Description Dari SK Pengangkatan Dari Provisor Last Itu ada Jobnya Apa Itu Biarnya Harus Diberikan Di Awal Yaitu Di Komiting Tersebut Sebagai Lampiran Kemudian Dukti Kualifikasi Persesifikasi Last Atau Sertifikat Spesialis Sertifikat Inspektur Provider Semua Yang Terlipat Ini Harus Tersertifikasi Harus Tersertifikasi Biasanya Sertifikasi Ini Membutuhkan Yang Namanya Bukti Pelatihannya Jadi Contoh Wedding Inspector Sertifikasi Wedding Inspector Itu Harus Dilampirkan Sebelum Sertifikasi Adalah Bukti Pelatihannya Biasanya Dua Bulan Tiga Bulan Kalau Di Biro Klasifikasi Itu Sertifikasi Wedding Inspector Satu Bulan Satu Bulan Dua Bulan Satu Bulan Terus Sertifikasi Kalau Untuk Di B4 Itu Tiga Bulan Di PPNS Yang Kerjasama Dengan Departemen ESDM Dan Kementerian Tentang Kerja Itu Tiga Bulan Pelatihannya Setelah Itu Diserifikasi Jadi Harus Ada Buktinya Wedding Engineer Juga Seperti Itu Ada Pelatihannya Selama Empat Bulan Kadang Sampai Sampai Bulan Spesialis Lalu Sertifikasi Kemudian Sertifikat Jurulas Yang Mas Berlaku Atau Operator LAS Ini Berbeda Sertifikat Jurulas Itu Bukan LAS Tapi Kalau Operator LAS Itu Contohnya Summers As Welding Atau Welding Country Atau Super Animal Super Animal Itu kan Gerak Bergerak Jadi Operator LAS Itu Bukan Welder Dia Hanya Mengoperasikan Mesin Itu Bergerak Kemudian Muncul Sertifikasi Yang Sertifikasi Operator LAS Kemudian Masa Berlaku Sertifikat Dipertahankan Melalui Pengubuan Setiap Penanggulan Supervisor LAS Dan Atau Uji Pelang Ini Peraturannya Biroklasifikasi Ini Berbeda Dengan Peraturannya Dari Bigas Kalau Bigas Itu Selama Selama Dia Itu Bisa Membuktikan Dia Tetap Kerja Di Bidang Yang Sama Maka Dia Bisa Diteruskan Ini Berbeda Dengan Bimigas Kalau BKI Pengubuan Setiap 6 bulan Supervisor LAS Ini Maksudnya Adalah Dukti Pengiriman Pengelasan Bekerja Di bidang Tersebut Dan Kemudian Uji Ulang Kemudian Adanya Pintas Uji Tak Rusak Bila Tersedia Uji Tak Rusak Itu Seperti MPT Perinteran Tes Itu Ya Atau Marnetism Particle Tes Kemudian Ultrasonic Tes X-ray Kalau Punya Atau Kalau Memakai Jasa BIA Ketiga Maka Bagaimana Cara Mengakses Atau Memeriksa Dari BIA Ketiga Tersebut Kemudian Pasal Jurusak Dan Kalibrasinya Bila Tersedia Kalau Di Pintas Ada Jurusak Dan Kalibrasinya Walaupun Untuk Impak Tes Tidak Ada Jadi Pemeriksaan Di Sana Jika Tidak Ada Fasilitas Di Sana Maka Bagaimana Cara Pihak Biroklasifikasi Atau Pihak Karat Kapal Itu Menyampaikan Bahwa Pihak Ketiga Tersebut Juga Memiliki Sertifikat Perusahaan Untuk Uji NDA Company Atau Non D DE Atau MDE Company Atau Non Destructive Atau Destructive Examination Company Contoh Di Company Yang punya Sertifikasi Seperti Rabian Kemudian Quality Control Sistem Secara Organisasi Tidak Berada Di Bawah Bagian Produksi Untuk Independensi Hasil Pemeriksaan Jadi Quality Control Sistem Itu Tidak Tidak Dalam Satu Bagian Dengan Pihak Produksi Kalau Di Kemarin Di Manajemen Sistem Manajemen Atau Bahkan Manajerial Itu Pihak DA Dan KC Itu Di Bawah Divisi Tersendiri Sejajar Dengan Divisi Produksi Kemudian Menyusun New Building Installation And Test Plan Kemudian Melakukan Pemeriksaan Awal Pre-checking Terhadap Bagian Produksi Dan Seksi Dan Menjamin Kompensinya Baik Sebelum Menggunakan Seri Pemeriksaan Kemudian Menjamin Teraksananya Seluruh Item Pemeriksaan Sesuai NB ITP Kemudian Membuat Record Pemeriksaan Dan Memfile Seluruh Sertifikat Material Dan Komponen Ini Kualitas Kontrol Sistem Yang Harus Dipenui Kemudian Spesifikasi Proses Kelas Setiap Garang Pembangun Kapal Harus Memiliki WPS Setiap Prosedur Proses Pengelasan Harus Sesuai WPS Proses Pengelasan Di luar Lengkuk WPS Yang Ada Harus Dibuat WPS Yang Sesuai Untuk Pengelasan Tersebut WPS Preliminari Yang Telah Disitui Harus Dilaksan Uji Kolek Ini Waktunya Tinggal Satu Menit Akan Saya Stop Share Zumenya Setelah Ini Akan Saya Berikan Zoom Baru Untuk Lanjutan Matabela Terima kasih Atas Waktunya Assalamualaikum Walaikumsalam Walaikumsalam Terima